Intro Kota DPRD Provinsi Banten, Cihabudin Sidik akan mengusulkan pembangunan long water system kepada pemerintah Provinsi Banten untuk mengatasi banjir yang selama ini menjadi masalah bagi warga di wilayah Cewan dan Kota Cilegon. Usulan ini disampaikan menanggapi keluhan warga tentang persoalan banjir yang sudah sering terjadi yang dipaparkan di hadapan masyarakat saat menggelar reses masa sidang ke-2 tahun 2019-2020, Senin 9 Maret 2020. Mengatasi persoalan banjir musiman yang dikeluhkan masyarakat, khususnya di lingkungan Kubang Welut, Kelurahan Kubang, Sari, Kecamatan Cewan, dan Kota Cilegon, Syihabudin Sidik, anggota DPRD Provinsi Banten dari Dapil Cilegon yang duduk di Komisi 4 DPRD Banten, mengaku akan mendorong dibangunnya long water system guna mengatasi permasalahan banjir yang kerap menghantui warga saat musim penghujan. Usulan ini akan disampaikan politisi Partai Gerindra itu sebagai aspirasi masyarakat kepada pemerintah Provinsi Bantot dalam menenggulangi dan mencegah kembali terjadinya banjir yang kerap dikeluhkan warga lingkungan sekitar. Selama ini memang yang belum sama sekali tuntas permasalahan banjir itu dari tahun tersebut sampai sekarang itu masih belum ada gitu solusinya seperti apa. Mungkin dengan adanya pertemuan Pak Dewan ini mudah-mudahan banjir yang sering terjadi di lingkungan bubang lut ini, keluar bubang saya ini bisa terasat, teratasi. Turun dari atas itu, disini memang tidak ada perbuangan. Maka semestinya semua stakeholder harus mulai berpikir bagaimana kalau suplai air itu banyak dia harus dibuatkan semata long water system. Long water system itu adalah untuk menampung kebit air sebelum terbuang ke laut dia punya space yang cukup. Maka saya ingin mengusulkan dari mulai titik samang raya, burung kediah bahasa dulunya, sampai dengan KPS itu, dulu pernah diwacara akan ada LWS, apakah itu memang diperakarsai oleh APBN atau APBD Provinsi, tapi yang pasti ini harus semua pihak punya keinginan. Pembangunan long water system dinilai sebagai langkah tepat untuk bisa mengalirkan air kiriman saat musim penghujan. Terlebih, sejak berdirinya sejumlah industri di sekitar kawasan, jalur pembuangan air yang bermuara ke laut kondisinya kini tertutup, bahkan dihilangkan, sehingga banjir di musim penghujan tak bisa terhindarkan.